Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita sudah review istilahnya trailer daripada matkilau ya Official trailernya yang akan ditayangkan kemarin Nah disini ada laporan bahwasannya pertama hari pertama ya kan Hari pertama itu dia mendapatkan RM1 juta Wow tahniah buat istilahnya ya semua aktor dan kru-kru semuanya ya kan Karena telah mensukseskan istilahnya menghadirkan film yang mana ini membuat masyarakat Membuat orang-orang itu berbondong-bondong untuk melihatnya Nah disini kita akan melihat juga guys salah satu video Nah disini dari studio kembara ya film matkilau penonton menitiskan air mata So I tak faham juga macam mana reaksi daripada masyarakat disana Yang sudah tengok film daripada matkilau ini So langsung saja saya sudah penasaran Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu Yaitu studio kembara dan juga Cak Mujib Langsung saja kita upload videonya guys let's go Hebat Wow Hebat High impact best Memang the best Memang the best Hebat Semangat Perjuangan Pastinya Tidak akan mengecewakan anda Oh pasti Kemulai Tanah Melayu Tanah pusaka Menggah berdiri di singgah sana Adat di junjung Nama dijaga Tidak melayu Hilang Di dunia Oh keren banget Semangat Semangat kemelayuan Yang ada Lulup Allah sampai nangis guys Yang harus dihidupkan Semula Selamat datang Kemajelis tayangan perdana Film Matkilau Terpitan Studio Kembara Wow Meriah Alhamdulillah Akhirnya Penantian Yaya Dari 2 tahun Bisa Menjadi sebuah kenyataan malam ini Dan Saya Cukup Berbahagia Menjadi bagian Bisa menjadi bagian Dari Matkilau ini Keran Matkilau ini Ialah Salah satu sejarah yang Menaikan matabat Malaysia sendiri Munculnya dengan Artis-artis yang hebat Melakonkan cerita Matkilau ini Saya yang tak sabar Nak menonton Ialah Bintu Kusyairi Kenapa? Kenapa? Kerana dia adalah Memang saya punya Idola dan karakter Yang dia bawa ini Mungkin karakter dia Itulah Selaku pelakon Dia memang yang Orang yang sangat luar biasa Dan Kementerah Masya Allah Ada sebelah saya ke? La ilai Allah Banyak Akhti-akhti yang Korang memang macam Uish Esok tu korang masuk silat Esok saya Start silat Saya nak ucapkan Tahniah kepada Syamsul Yusof Kerana dia telah Membangkitkan semangat Orang Melayu Orang Islam Supaya kita mengetahui Sejarah sebenarnya Orang Melayu hari ini Adalah bangsa yang kuat Bangsa Melayu ini Adalah roh yang kuat Jiwa pejuang Tanpa senjata Kita boleh menang Dengan Ainul yakin Kita kepada Allah Dan Rasul Sebab itu hari ini Saya nak seluruh Rakyat Malaysia Untuk menonton Filaf ini Untuk mengenang Bahawa pejuang-pejuang Yang hari ini Selama ini Berjuang Berhabisan Untuk negara kita Dan kita mencapai keamanan Pada hari ini Kerana adanya Pejuang-pejuang Jangan kita lupa Betul Jangan lupa Kejuang-pejuang Kejuang-pejuang Wow Wow Rinding guys Ya Allah Menceritakan Bukan sahaja Kisah sejarah Tetapi Dia menceritakan Nilai-nilai Melayu itu sendiri Dan yang paling Tersentuh Setiap kali Kata-kata Yang menyindir Kelemahan kita Kenapa kita Tak boleh bersatu Kenapa kita lemah Kenapa kita Berpecah belah ini Jadi Setiap kali Kata-kata Skrip itu dilontarkan Saya rasa Terkena Kepada diri Saya sendiri Itulah sebenarnya Betul Apa yang dikatakan Sebab-sebab Kenapa kita Tak boleh bersatu Apa sebab-sebabnya itu Itu memang Kena tonton film Mak Kilam Semangat Perjuangan Jati diri Bangsa Melayu Diambil dan Dibawa dalam Satu bentuk yang Sangat bagus Dan saya tak sangka Sebenarnya Bila saya tengok Cerita ini Skripnya Ataupun ayah-ayahnya Sangat poetis Dalam masa yang sama Masih Masukkan Konten-konten Ataupun elemen-elemen Perjuangan Karena Mak Kilau Tidak saja menjadi Sebuah tontonan Tapi juga akan menjadi Sebuah tuntunan Karena Mak Kilau Akan bisa menjadi Sebuah inspirasi Apa itu arti Sebuah perjuangan Apa itu arti Semangat Arti kecintaan Terhadap tanah air Arti tentang Akidah Dan tentunya Arti sebuah Kemenangan Buat anak muda Sebagai rakyat Malaysia Kena tengok Keren ya Yan Saya rasa Semangat Sayangkan Malaysia Sayangkan Bangsa kita Sayangkan Tanah Malaysia Jadi Benda itulah Yang akan kau buat Bila kau dapat rasa Bila kau Tonton Mak Kilau Inilah sebenarnya Realiti yang perlu dibawa Di negara kita Film yang punya kualiti Yang menunjukkan bahawa Kehidupan sebenar Religen sebenar Yang ada di negara kita Sikap sayang kepada negara Sehingga Sanggup Mati Mempertahankan negara-negara Kita tengok Sekarang ni Masyarakat Berpujar belah Semua kan Kalau tak bersatu Tapi lah Negara So kena bersatu Ambil balik Ajaran dari Kita ni Kita kena tengok Kena tengok Kita ni Oh Menangis guys Orang Betul Mengangkat beliau Mengangkat ketokohan beliau Sahabat-sahabat beliau Dan Apa yang kita ada sekarang ni Dari Pengerubanan mereka Jadi sama-sama Kita menghargai Apa yang kita ada sekarang Diserang panggung Bermula 23 Jun ini Di seluruh Pawagam Tanah Air Film Mak Kilau Salahkan bangsa Kita sendiri Karena memberi ruang Kepada mereka Untuk Dajah tanah kita ni Wah Merinding guys Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Video para penonton Yang menitiskan air mata Dan juga Respon Daripada orang-orang Disana Banyak juga Yang komentar Bahwasannya Hebat Keren Mantap Gitu lah Pokoknya Ya kan Istilahnya Menghidupkan Semangat juang kita Seperti itu Dan Ya ada sebuah pesan Ataupun Sedikit kata yang disampaikan Oleh Abang Yayan Ya kan Nah disini Coba kita play lagi Sedikit aja Tuntunan Apa arti sebuah perjuangan Apa itu arti semangat Apa itu arti semangat Arti kecintaan terhadap tanah air Arti kecintaan Tanah air Arti tentang Akhidah Akhidah Tentunya Arti sebuah kemenangan Buat anak muda Wow Arti sebuah kemenangan Bagi anak muda Dan memang ditujukan Kepada Semua halayak Ya kan Jadi tidak hanya muda saja Tapi semuanya boleh tengok Film ini Dan itu akan Memberikan Ya kan Arti sebuah Kemenangan Arti sebuah perjuangan Arti sebuah akhidah Dan lain sebagainya Banyak pendidikan Ataupun pengajaran Di dalam film ini Dan kita Kalau sudah menonton film ini Ada salah satu komentan Langsung Besoknya kita akan Belajar silat Karena silat itu Pasti akan berguna Bagi kita semua Sekarang Ataupun nanti So mungkin itu sejak video kali ini Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax